Sidang kasus penganiayaan berat kerencana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sejumlah fakta terkuat, diantaranya terdakwa Mario Dandi yang sempat mengancam korban David Ozora melalui pesan singkat WhatsApp menggunakan nomor milik AG, anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan menelpon Brimob, akan menyelesaikan David, persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dandi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handgunya Agnes. Sudah kan bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dandi. Fakta selanjutnya, dalam kesaksiannya, ayah David, Jonathan Latumahina menyebut sempat didekati oleh tiga orang yang mengaku keluarga dekat Mario Dandi yang terkesan memaksa agar kasus diselesaikan secara damai. Tak hanya itu, Jonathan Latumahina juga mendapatkan informasi soal obrolan Mario Dandi dengan Shane Lucas dan anak AG saat menjalani pemeriksaan di Polsek Pesangkerahan. Menurut Jonathan, Mario sempat mengatakan agar Shane dan AG tenang, karena kasus yang mereka hadapi akan diurus ayahnya Rafael Alun. Tenang aja, kalian tuh gak akan kena, kalian itu yang ngomong nih si Dandi nih. Kalian tuh gak akan kena si Agnes sama si Shane, nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma dua tahun, lapan bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang gak beres. Anak saya ini korban. Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudy, dari Natalia itu lewat telepon. Temu langsung, setelah kan mereka intens jenguk ya. Ke rumah sakit, saya gak yang sampaikan ya Pak. Namun kesaksian Jonathan dibantah Mario Dandi. Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Shane. Ayah saya yang bakal selamatin Shane, itu saya gak pernah ngomong. Ah, itu tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Terus, satu, terus dua. Ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di Polsek yang mulia. Oh, tidak gitar di Polsek, jadi tidak ada apa yang gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut, yang mulia. Tidak pernah menentuh gitar tersebut. Sementara itu dari saksi lainnya, Natalia Puspitasari, didapatkan fakta jika Mario Dandi tidak menolong usai melakukan penganiayaan. Hal ini berbeda dengan rekonstruksi kasus tersebut. Mengangkat anak David ke dalam mobil kepunyaan ibu ya? Katanya akhirnya yang bawa David itu ke rumah sakit, mobil ibu ya? Betul. Yang mengangkat itu siapa, ibu? Pak Sapam. Pak Sapam? Iya, Pak Sapam. Jadi peran dari Pak Mario, peran dari terdakwa Mario tidak ada sama David? Tidak ada. Peran ibu, perannya anak AG untuk mengangkat ke mobil? Tidak. Tidak juga? Tidak. Penganiayaan David Ozora terjadi pada Februari 2023. Dalam kasus ini, tiga orang menjadi pesakitan. Salah satunya anak AG yang telah diponis penjara tiga setengah tahun. Karena dinilai terlibat dalam kasus terkait asmara ini. Tim Liputan, Kompas TV.